Ketika Mila datang dia jeli ini pemain harus disimpan di posisi apa Itulah memang intuisi seorang pelatih memang harus seperti itu Ini saya apresiasi buat aremaninya juga Yang begitu legowo, begitu membuka peluang untuk para bobotol datang ke sana ya Dan disambut Dan disambut Ketika saya pertama datang dari Tangerang ke Bandung Orang yang pertama menyambut saya di mes ya waktu itu Kang Ajun Itu sosok David Asilpa Cuma saya dititip pesan satu Apa tuh? Kalau ada penalti Gimana menurut Akang kita ngobrol dari yang paling skup paling kecil dulu Kang Kemaren arema lawan Persib secara garis besar menurut Akang gimana? Secara permainan ya? Secara permainan Kalau mungkin kita ngebahasnya dari secara permainan dulu ya Kalau secara permainan sekarang memang sudah mulai kelihatan Gaya sepak bola Spanyolnya sudah mulai terlihat Bagaimana tim Persib sendiri itu begitu sabar bermain Penguasaan bola yang sangat baik Dan mereka tidak terburu-buru Jadi betul-betul efek Mila ini mulai berpengaruh di tim kebanggaan Tim kebangsaan Awalnya gerasak-gerusuk Kang? Maksudnya kayak gak sabaran hajar tembak gitu Ya karena memang kadang-kadang ketika bermain itu tim Persib sendiri kadang-kadang terlalu Buru-buru iya karena memang skema yang diterapkan head coach sebelumnya mungkin seperti itu Nah sekarang saya lihat grafiknya sudah mulai berbeda nih Di dua kali pertandingan ini ketika pertandingan pertama saya lihat waktu lawan PSM walaupun secara hasil itu sangat mengenaskan Tapi dari segi permainan itu sudah mulai kelihatan Itu baru mulai kelihatan bibit-bibitnya ada ya? Ya sudah mulai kelihatan Jadi penguasaan bola Jadi seolah-olah bermain build up dari belakang itu betul-betul terorganisasi ya Terorganisir Organisir Berarti sudah kelihatan mau ngover ke siapanya harus kayak gimana Taktiknya sudah ketat Sudah mulai kelihatan Karena kalau saya lihat dari yang permainan lawan Terus itu sudah taktik banget tuh Ya Jadi game planenya sudah mulai kelihatan sebetulnya Ketika era Mila ini datang ke Bandung Sudah mulai kelihatan Walaupun sebenarnya baru benar-benar menghasilkan full senyum di dua pertandingan terakhir ya? Ujian sebetulnya ketika melawan Arema ya Karena secara histori ketika Persib bertemu Arema Mereka dengan pendukung yang begitu kuat Begitu fanatik Tekanan juga pasti sangat luar biasa Tapi ya itu tadi Tim Persib sendiri bisa keluar dari tekanan Dan hasilnya sangat luar biasa Kita akan membahas tentang fans nanti di belakang Tapi sekarang kita masih lanjut game dulu nih Ada highlight yang benar-benar kelihatan banget di dua pertandingan terakhir Yang pertama Akhirnya Persib menggunakan sistem 3 back lagi nih Ya koreksi ya Benar ya 3 back lagi kan? Betul Dan memang itu kayaknya dari dulu tuh Persib suka banget pake 3 back Nah sekarang baru dipake lagi nih Nah itu menurut Akang apakah berpengaruh ke permainan ini Atau enggak itu yang pertama Yang kedua highlight yang paling terlihat oleh saya pribadi Kaptennya dua kali Rahmat Irianto Betul kan? Sama kitanya Reki Betul Dikasih debut nih Reki ini udah menang nih Coba terkait dengan hal tersebut Oke gini Ini di era kepelatihan sekarang ini Di era Luis Mila ini Semua pemain itu seolah-olah Memperebutkan posisi kembali ya Mereka yang selama ini tidak mendapatkan kesempatan Saya pikir juga itu Kesempatan besar Buat mereka menunjukkan kemampuannya Di depan pelatih yang baru Jadi Berlomba kembali lah Bahkan ada Siapa Reki yang kemarin juga Sudah hampir dua kali mendapatkan kesempatan Dia bermain cukup afik Cukup bagus Cukup Ya cekatan lah Cukup percaya diri Itu Sebetulnya sudah menjadi Apa ya Celengan lah buat tim Persib sendiri Karena memang Sekarang Banyak pilihannya gitu ya Iya Banyak banget Iya dari sektor penjaga gawang Terus Yang kedua Terkait masalah Formasi Saya melihat kejelian sosok Luiz Mila disini Karena waktu Bermain dengan Formasi 442 Waktu itu Sato disimpen di Bekiri Dan saya melihat Kurang agresifitasnya Agresif iya Tapi secara penyerangannya memang Kurang terlalu Apa ya Kurang terlalu Tepat sasaran Betul Seperti itu Nah sekarang Ketika Mila datang Dia jeli Ini pemain harus disimpen di posisi apa Itulah memang Intuisi seorang pelatih Memang harus seperti itu Dan ketika ditaruh di Posisi Centerback Ternyata Dia sangat lugas Bagus Terus walaupun posturnya kecil Tidak takut untuk tabrakan Saya pikir ini akan jadi idola baru buat Kota Bandung ini Ini kayaknya tahu nih Kita mau bahas Ini pertanyaan selanjutnya Ada Siko Sato memang Bakal jadi bintang baru nih Iya Karena menurut Akang Dia cocok di bagian tengah Eh sorry Di yang back tengah Centerback Centerback ya Di centerback Dan akhirnya dia cocok disitu Kayaknya kalau misalnya ngomong Back yang berpostur kecil Itu di Indonesia Hampir jarang ya Tidak terlalu banyak Ya Jadi kadang-kadang gini ya Kalau saya sih Saya secara pribadi Kalau misalkan Saya berada di posisi Sebagai coach Saya tidak akan melihat Dia apakah postur Tinggi Kecil Yang penting dia punya Kemauan Ada semangat juang Dan Di posturnya misalkan Yang kecil Tapi dia harus punya kelebihan Cekatan Speed Kadang-kadang Kita punya postur Yang sangat bagus Yang ideal Tetapi Ada sisi kelemahan Yang bisa dimanfaatkan Sama lawan Betul Nah itu yang Menjadi bahan perhatian Tapi kalau misalkan Satu walaupun kecil Kita bisa melihat Back-back di luar juga kan Ada dulu sempat di intermilan Ivan Cordoba Ivan Cordoba Kecil juga kan Terus Siapa David Lewis Juga tidak terlalu tinggi Dan tidak terlalu pendek juga Sebetulnya Tapi kalau berbicara masalah Bola-bola atas Dia vertikal jam Juga bagus Ringan soalnya kan Satu lagi tadi Terkait masalah Jiwa kepemimpinan ya Jiwa kepemimpinan Leadershipnya ada di Rahmat Irianto Dua kali pertandingan ini Saya sudah tidak kaget lagi Sebetulnya Karena memang Sosok ayahnya Ketika bermain Bareng dulu juga Memang Haji Sugiantoro Itu ayahnya Itu memang pendiam Kebetulan saya waktu juniornya ya Pendiam tapi memberikan Masukan-masukan yang sangat positif Buat kita yang baru junior Gitu kan Dan oh ini Betul-betul bisa dijadikan leaders Gitu kan Orangnya juga kalem Ramah Tanpa pernah neko-neko Dan sekarang kalau Berbicara masalah regenerasi Untuk sosok kapten Saya pikir Rahmat Irianto Perlu Patut Dipertahankan Dan itu memang Dipertahankan Karena memang Dia di tim nasional juga Sempat jadi leaders Juga kan Jadi sudah tidak ada masalah Sekarang jadi Mulai Apa ya Mulai Terlihat Mulai Mulai diketahui lah Gitu Jadi sudah Sudah tidak susah lagi nih Siapa sosok yang pantas Untuk menjadi leaders Di tim Kebanggaan Kebangsaan Kebangsaan kita semua Biru nih Merah nih Merah dan biru Karena merah tim nasional Iya benar Jadi Sebagai Mantan pemain pro Pro Maksudnya Ketika saya sudah menjadi Pemain profesional Sedikit cerita tentang saya Boleh Gak apa-apa Ketika saya menjadi Pemain profesional Barometer saya Itu adalah tim nasional Nah ketika dari biru Itu ke Merah Itu cukup luar biasa Pencapaiannya Itu Susah gak Perlu perjuangan Perlu perjuangan Tidak semudah Seperti sekarang Tinggal naturalisasi Selesai Oh 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 Iya Bahkan sampai ke Sampai ke Di bela-be lainnya Kayak kudu gitu Ya Ya Kadang-kadang Mungkin itu sebuah pilihan Silahkan ada yang pro dan kontra Itu sebuah pilihan Tapi kalau Secara pribadi Kalau saya menyikapi masalah ini Ketika kita ingin Menjadi pemain Tim nasional ya Kita ingin mengabdikan diri Untuk negara gitu ya Perlu perjuangan yang Sebetulnya tidak bisa Kita Abaikan lah Maksudnya Butuh pengorbanan yang betul-betul Susah Susah Gitu Jadi Perjuang di kompetisi Habis-habisan Sampai ingin dapet baju Garuda disini Itu betul-betul perjuangan Dan saya berharap sih Sebetulnya Dari kompetisi ini Terlahir lah Pemain-pemain yang Dari kompetisi kita itu Menjadi cikal bakal Buat tim nasional Itulah Sebetulnya Kalau yang masalah Dipinta-pinta Sampai Harus ini Saya pikir Jangan terlalu berlebihan Iya Tapi memang Yang ini sih Pribadi saya ya Ini Bukan titipan siapa-siapa Ini pribadi saya Memang Pemain Indonesia itu Udah gak ada lagi Gitu Nah Itu betul Dan pertanyaan itu Sebetulnya Bisa dikemukakan Kepada masyarakat Bahwa Ketika Tim-tim di Asia Yang Berkompetisi Ya oke Sekarang Masuknya Pemain naturalisasi itu Kadang-kadang Di Thailand juga Udah ada Iya kan Terus di Vietnam juga Sempat ada ya Sempat ada Tapi Persentasenya itu Tidak terlalu Besar Besar ya Kalau kita sih Hampir gitu Hampir Tapi Kemarin melihat Ketika tim nasional Bertanding Gitu ya Ada sosok Maklok Yang memang ada Disitu juga Di realisasi Tapi kalau Secara usia Memang saya pikir Itu produktif Dia bisa Jadi bagian Dari tim nasional Dan itu Memang sebetulnya Bisa Bisa menjadi Apa ya Bukan regenerasi Jadi Jadi Untuk Kedepannya Jenjangnya itu Lebih lama Mobil latin nasional Oke Lanjut lagi nih Ke area Kemarin juga kan Terkait dengan Tapi juga Sudah dibahas-bahas Kita Sedikit banyaknya Sepertinya Coach Coach Mila Akan membawa Teknik permainan Ya Alala Sepanyol Digitaka Digitaka Udah kelihatan ya Udah kelihatan Nah Tapi kalau Saya boleh tanya Sama Kang Abo Kalau Keepernya Kemarin Bukan Maringga Dapet gak 2-1 Yang kemarin Kalau Keepernya Bukan Maringga Kalau Keepernya Maringga Sorry Di Pas Arema Pas Arema Kemarin kan Siapa Teguh Amiruddin Teguh Ya Betul Bukan Maringga Kalau Misalnya Menurut Kang Abo Pribadi Kalau Misalnya Gimana Maringga Kemarin Ya Secara Kemampuan Memang Maringga Sudah teruji Saya melihat Ketika Ketemu Kemarin Sama Maringga Posturnya Sangat luar biasa Tinggi Banget Dan Betul-betul Itu Benteng Pertahanan Terakhirnya Arema Dan Ketika Kalaupun Saya masih Bermain Itu Pasti Ada Sosok Maringga Di Situ Pasti Tenang Ya Ini Secara Penampilan Ya Secara Penampilan Penampilan Secara Kualitas Sudah Tidak Diragukan Lagi Tapi Ada Sesuatu Hal Mungkin Kenapa Maringga Kemarin Tidak Bermain Ya Entah Akumulasi Ya Sampai Akhirnya Memang Sudah Jalan Untuk Persib Sebetulnya Jalannya Persib Memang sudah Rezekinya Ya Maringga Atau Teguh Saya pikir Itu Sudah Jalannya Persib Mendapatkan Kemenangan Tapi Kalau Toh Misalkan Maringga Ada Disitu Saya pikir Juga Itu Tetap Yakin Persib Yang Menang Bukan Ya Gini Ya Kalau Ada Maringga Disitu Mungkin Nanti Pertandingan Itu Bisa Diperdebatkan Seru Makin Seru Apakah Hasilnya Akan Seperti Itu Atau Memang Akan Berubah Itu Bisa Diperdebatkan Kalau Ada Sosok Maringga Disitu Oke Ini Saya Makin Kesini Pertanyaan Saya Baca Saya Dapat Titipan Pertanyaan Banyak Dan Makin Seru Sekarang Kita Ngomong Lini Depan Ada Tiga Lini Depan Yang Paling Saya Highlight Disini David Silva Ada Siro Alves Sama Febudi Haryadi David 9 Permainan 8 Gol Terus Makin Kesini Makin Percaya Diri Makin Hunger Siro Juga Kalau Belum Dapat Gol Belum Turun Kalau Febri Sekarang Makin Kesini Semenjak Kita Lihat Liga Kemarin Dia Sedikit Kehilangan Arah Sekarang Dia Sedikit Sedikit Menunjukkan Sekarang Sudah Mulai Mulai Kita Mulai Mulai Cager Dei Menurut Akang Gimana Sepakat Tiga Sosok Yang tadi Kita Bahas DDS Siro Sama Febri Yes Kita Berbicara Dari Ciro Dulu Ya Boleh Kalau Ciro Saya Pikir Karena Kemarin Dia di Persikabos Sebagai Ruhnya Di Persikabos 1973 Sebagai Ruhnya Dia bisa Mengeksplore Kemampuannya Betul-betul Dan Betul-betul Menjadi Apa Ya Menjadi Daya tarik Klub-klub Lain Yang ingin Rekrut Ciro Ya Betul Karena Memang Ketika Di Bogor Itu Saya Pernah Merasakan Saya Bermain Di Sana Itu Bermain Begitu Lepas Kulturnya Memang Sangat Berbeda Seperti Di Bandung Nah Ketika Dia Sudah Menunjukkan Itu Semua Di Bandung Eh Di Bogor Sorry Dan Kembali Ke Bandung Dan Memperkuat Persi Bandung Kan Kulturnya Sudah Berbeda Dan Dia Butuh Adaptasi Adaptasi Dia Ingin Menunjukkan Juga Dia Ingin Memperlihatkan Karena Kalau Melihat Secara Dukungan Dari Boboto Mungkin Dia Agak Sedikit Berbeda Ketika Dia Mendapatkan Dukungan Dari Kabomania Nah Akhirnya Malah Jali Apa Ya Bukan Blunder Sebetulnya Jadi Fashion Dianya Ingin Menunjukkan Ini Gue Seperti Ini Loh Bermain Tetapi Kepada Boboto Tetapi Kadang Terlalu Ingin Jadi Kadang Susah Saya Pernah Merasakan Di Posisi Itu Sebagai Seorang Striker Ketika Ingin Menunjukkan Sesuatu Itu Karena Kita Gue Harus Menunjukkan Kadang Kadang Jadi Sulit Kita Harus Berpikir Journey Terlalu Over Thinking Akhirnya Kayak Gitu Jadi Yang Keluar Itu Apa Yang Keluar Itu Bukan Ciro Yang Seperti Di Persikabo Akhirnya Dia Masih Mencari Jati Diri Gue Itu Harus Main Seperti Apa Tapi Secara Kemampuan Saya Sudah Sudah Merugukan Sosok Ciro Jadi Dia Butuh Kesabaran Dia Butuh Juga Kemistri Bersama Pemain-pemain Yang Lain Bahwa Bola Yang Diharapkan Sama Dia Seperti Ini Jadi Kalau Berbicara Masalah 7 Kali Pertandingan Dia Hampir Absen Berapa Kali Waktu Itu Ya Di Awal Masih Kurang lebih 2-3 Kali Karena Itu Juga Bisa Menjadi Penyebab Juga Ya Dia Belum Ke Top Performnya Jadi Butuh Kesabaran Intinya Jadi Kalau Siro Saya Pikir Kalau Sudah Cetak Gol 1 2 Kesananya Enak Berbicara Masalah David Dasil Sudah Tidak Bisa Diragukan Lagi Kalau Menurut Saya Dia Seperti Seorang Stryker Yang Tidak Suka Dengan Bola Tapi Ketika Bola Ada Di Kakinya Hampir Selalu Membahayakan Itu Sosok David Dasil Pak Cuman Saya Pesan Satu Kalau Ada Penalti Asli Betul Karena Memang Yang Bisa Menendang Penalti Seperti Itu Orang Yang Betul Sudah Apa Ya Sudah Bisa Menguasai Medan Tersebut Kalau Boleh Saya Usul Tapi Itu Saya Kembalikan Lagi Sama Dia Apalagi Di Kondisi Posisi Yang Betul Betul Krusial Maksudnya Yang Betul Betul Skornya Masih Belum Aman Dulu Saya Pernah Melakukan Itu Juga Ketika Saya Bertanding Uji Coba Melawan Kuala Lumpur FA Di Bandung Skor Waktu Sudah 3 0 3 0 3 0 Dan Menitnya Sudah Hampir Mendekati Menit Akhir Saya Berani Melakukan Penalti Panenka Waktu Saya Sudah Di Pikiran Saya Saya Harus Mengkuasai Medan Yang Ada Disitu Kalaupun Saya Tidak Masuk Saya Harus Siap Disoraki Tapi Kalau Saya Tidak Coba Bikin Yang Sesuatu Yang Unik Saya Pikir Juga Ini Tidak Menjadi Perdebatan Saya Berani Saya Lawan Disitu Bergejolak Akhirnya Saya Bisa Berhasil Dan Aman Sebetulnya Kalaupun Tidak Masuk Pun Aman Pada 3 0 Itu Jadinya 4 0 Nah Makanya Kalau Boleh Berpesan Itu Penaltinya Yang Normal Sayang Pas Lawan Apa Itu PSIS Lawan Bali Masih Satu 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 Waktu Itu Betul Betul Kita Betul Mengejar Harus Ada Goal Melubah Papan Skornya Disitu Mengemankan Tim Dulu Dia Itu Sebetulnya Pemain bola Yang Kata Orang Sundama Semubuki Kena bola Tetapi Ketika Bola di Kakinya Itu Sangat Berbahaya Itu Memang Dibutuhkan Seorang Striker Memang Harus Seperti Itu Jadi Strategi Juga Sebetulnya Buat Lawan Sudahlah Kalau Bola Sama Dia Susah Eh Biar In Aja Percaya Dia Terjadi Goal Goal Paling cepetnya David Itu Semenit 1 menit 20 detik Saya juga Pernah 11 detik Dulu Wow Tapi belum Tidak Secanggih Sekarang Lawan PSM Makassar Di Tangerang Keren Oke Itu Yang terakhir Febri Febri Hari Hadi Ini Ya Gini Ya Kalau Berbicara Febri Saya Sempet Komunikasi Juga Sama Dia Dulu Sempet Bercerita Ketika Hujatan Begitu Datang Bumpa 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 Saya Saya Nggak Ngelihat Dari Segi Permainan Sebetulnya Saya Lebih Ngelihat Keser Psikologi Dia Karena Dari Awal Sudah Pernah Ceritakan Ketika Anak Ini Saya Pernah Melihat Sekali Ini Anak Akan Jadi Pemain Hebat Dan Jadi Pemain Besar Gitu Kenapa Saya Selalu Menaruh Perhatian Kepada Pebri Karena Memang Segini Atas Rata Rata Oke Dia Itu Kemarin Mungkin Kalau Saya Boleh Katakan Pendekatan Yang Kurang Sebetulnya Kadang-kadang Kita Sebagai Leaders Sebagai Seorang Pelatih Kalau Secara Teknis Di Lapangan Hampir Semua Rata Mendapatkan Porsinya Tapi Kita Juga Tidak Bisa Mengabaikan Di Luar Lapangannya Secara Psikologi Apakah Ada Problem Apa Seperti Apa Kita Rangkul Kamu Ada Problem Apa Karena Menyatukan Sebuah Tim Itu Tidak Harus Tidak Mesti Dengan Secara Teknis Di Lapangan Tapi Di Luar Lapangan Faktor Yang Sangat Penting Kalau Menurut Pandangan Saya Nah Itu Tidak Ada Seperti Itu Jadi Ketika Bercerita Saya Sudah Paham Oh Ini Anak Ini Problemnya Disini Dan Akhirnya Permainannya Kadang Kadang Dia Ada Di Menit Awal Bermain Kadang Kadang Dia Juga Di Tengah Bermain Nah Sekarang Ketemulah Sama Orang Yang Betul Tahu Potensi Dia Akhirnya Semangat Bertandingnya Keluar Lagi Secara Psikologinya Secara Pendekatannya Juga Mungkin Mila Udah tau Ya Udah Udah pernah Ketemu Juga Kan Di Timnas Waktu Sudah Oh Saya Harus Menyikapi Anak Ini Seperti Ini Dalam Keadaan Down Harus Seperti Ini Rangkul Dan Akhirnya Sudah Mulai Menemukan Mudah Sebetulnya Hanya Diajak Ngobrol Ya Kan Tahu Pendalaman Dirangkul Apa Permasalahan Kamu Apa Permasalahan Kamu Main Seperti Apa Dari Situ Mungkin Coachingnya Juga Tahu Bahwa Timnya Cocoknya Dimana Bekerjasamanya Dengan Siapa Tapi Bukan Semata-mata Jadinya Oh Kalau Ini Harusnya Sama Ini Jadi Lebih Gimana Carinya Cocok Semuanya Gitu Memang Harus Seperti Tiga Orang Itu Saya Pikir Ini Udah Klop Dua Brazil Kemisinya Sudah Terbangun Tinggal Mungkin Sama Febrinya Nanti Sama Febrinya Sip Ini Pertanyaan Tentang Permainan Kemarin Masih Are Mere Infect Terakhir Tapi Sebelum Kita Ketopik Yang Lain Kemarin Ketemu Bekam Sama Zola Ya Seru Bener Coba Kalau Misalnya Menurut Akan Sendiri Permainan Kemarin Antara Kalau Mengerucut Lihat Bekam Sama Zola Gimana Secara Pribadi Ya Kalau Kalau Secara Tim Kemarin Mungkin Etam Yang Menang Tapi Kalau Secara Permainan Secara Individu Kedua Pemain Tersebut Punya Kualitas Di atas Rata-rata Saya Melihat Juga Dari Sudut Pandangnya Zola Sebagai Kakaknya Dia Punya Akurasi Yang Sangat Baik Kalau Direct Pass Kadang-kadang 99% Langsung Sampai Ke Orangnya Dengan Kaki Kirinya Ini Pandangan Saya Tapi Kalau Berbicara Masalah Etam Dia Punya Skill Di atas Rata-rata Dan Kadang-kadang Di luar Nalar saya Saya Pernah Lihat Cara Bermainnya Wah Ini Anak Gila Banget Ini Anak Wah Udah lah Skillnya Di atas Rata-rata Nah Nah Kalau Berbicara Kedua-duanya Harus Dibandingkan Saya Tidak Melihat Kedua-duanya Yang Ini Lebih Bagus Yang Itu Lebih Bagus Bisa Karena Orangnya Beda Ya Tapi Kalau Berbicara Masalah Cara Bermainnya Jelas Berbeda Kedua Orang Etam Lebih Ke Skillnya Yang Sangat Luar Biasa Dan Kecepatannya Kalau Jola Lebih Ke Akurasinya Itu Jadi Keduanya Itu Sebetulnya Kan kemarin Mediatim Itu Memang Harus Profesional Memang Harus Seperti Itu Dulu Saya Juga Sama Sama Yandy Sempet Juga Tapi Tidak Pernah Kesampaian Bermain Bareng Ketika Yandy Turun Jadi Ketika Saya Bermain Yandy Malah Jadi Pemain Cadangan Kejadian Kayak Gini Itu Sama Kayak Kemarin Antri Tani Sama Adanya Ya Betul Nah Itu Pena -mana Sangat Bagus Gitu Mereka Betul Betul Profesional Fight Begitu Di Lapangan Berantem Berantem Dorong 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 Nah Itu Yang Saya Salud Jadi Publik Bisa Teredukasi Ketika Sesudah Memasuki Lapangan 2x45 Menit Itu Beda Logo Beda Lambang Yang Terbaik Buat Tim Yang Di Abela Setelah Itu Mereka Senang Banget Satu Lagi Marcelino Sama Octavian Satu Lagi Tukang Yang Berantem Yang Berantem Ditolak Pas Saya Press Conference Saya Menang Saya Dapat Warisan Karena Jiwa Petarung Seorang Profesional Memang Harus Diperlihatkan Disitu Ya Kayak Kemarin Juga Sampai Mereka Aduh Jatuh Begitu Kelihatan Banget Gitu Kan Jatuh Jatuhan Saya Melihat Aduh Seru Seru Banget Ini Kedua Orang Ini Pemandangan Sangat Unique Buat Saya Gitu Kan Dan Kalau Mereka Satu Tim Belum Tentu Seru Itu Sih Kalau Mereka Satu Tim Belum Tentu Padu Kadang Kadang Gini Ya Kenapa Kenapa Dulu Saya Ketika Saya bermain di Madura Yandi Waktu itu pulang dari Australia Sempat ditawarin sama Presiden klubnya Asano Kosas Waktu itu Adik kamu main disini aja Tapi saya berpikir Kalau saya satu tim sama Yandi Apalagi satu posisi Itu secara Apa ya Secara Kita sebagai Satu darah Yang satunya Misalkan Kena Kena Foul ya Kena pelanggaran Kita sebagai Apakah itu Saya yang kena foul Pasti Yandi yang Emosinya Sebaliknya Nah Yang jadi fokusnya Itu bukan mainnya Nantinya Takutnya Terjadi sesuatu Makanya Keputusan yang sangat tepat Akhirnya Jola keluar disitu Dia bisa bermain lepas Kalau bermain di Bandung Jola pun Saya pikir Tidak akan Sementereng sekarang Bermain Berarti akan setuju Dengan kata orang Pemain yang keluar dari Persib jadi bintang Lemakin bintang Saya banyak yang ngomong Kayak gitu Ya itu tadi ya Kultur sih Sebetulnya yang membedakan Sebetulnya di Persib juga Kita bisa melihat Pemain yang dari Yang dari Betul-betul dari nol kan Ya bisa jadi seorang bintang Tapi Kulturnya yang memang Sangat membedakan Di Bandung itu Harus betul siap Dengan segalanya Harus siap Dengan segalanya Jadi kadang-kadang Kemampuan yang Terbaiknya Ketika menghadapi Tekanan Gitu kan Akhirnya jadi Gak keluar Itu yang Sebetulnya yang jadi Masalah Nah ketika Jolak tidak Tidak mendapatkan Menit bermain banyak Saya pikir Kemampuannya juga Tidak terasa ya Dan tidak teruji Tapi ketika Potensinya ketahuan Potensinya terlihat Sama pelatih Di luar sana Gitu ya Kayaknya kemampuannya Tereksplore Dilihat Keluar Kayak siapa tuh Ada juga tuh Yang Menyita mata Namanya Ramadhan Sananta Yang dari Persikabok Tapi pas main di PSM Ngegolein terus Ya Kayak gitu Jadi memang Kultur yang membedakan Makanya disitu kan Kalau Dulu saya juga Ketika di Tangerang Sama di Bandung Jelas berbeda Saya bisa bermain lepas Di Bandung pun Bisa bermain lepas Tapi Sebelum bertanding Kita tekanannya sudah ada Gitu Tim manat ya Bo-bo-te Tekanannya ya Memang kita Diwajibkan harus menang Dan itu hal yang Sangat wajar Untuk tim Yang begitu besar Tim begitu panatik Dengan historinya Yang sangat luar biasa Saya begitu Hal yang sangat wajar Terkait yang supporter sekarang Oke Kita tau ya Akang mungkin juga Nonton lah Beberapa hari sebelum pertandingan Ada Pak Heru Dan juga Kang Tobi Yang sudah Mendatangi Malang duluan Untuk ada Akibatnya Persiapan lah Untuk menghadapi Match ini Supaya tidak terjadi Sesuatu yang tidak diinginkan Gesekan lah Ya tidak ada gesekan Nah memangnya Sebenernya Kita Bukannya mau Ngebahas luka ya Kang Tapi sebenarnya dulu tuh Ada apa sih Sampai harus Dilakukan seperti itu Nah kalau saya sih Kurang jelas Eh kurang jelas Kurang tau ya Sejauh itu ada Problemnya dimana Karena waktu itu juga kan Saya masih aktif Atau Kalau saya lupa ya Mudah-mudahan ini gak salah Ketika saya sudah pensiun Kayaknya ada problemnya Tapi ya gak tau Saya belum pernah melihat Ada problemnya dimana Kejadiannya seperti apa Dimana itu saya gak tau Tapi Kalau berbicara masalah Gesekan Saya pikir ini Perlu dicontoh sama Klub-klub lain juga ya Eh maksudnya supporter-sporter lain juga Yang selama ini ada gesekannya Yang Sangat mengakar gitu ya Ini saya apresiasi Buat Aremaninya juga Yang begitu legowo Begitu membuka Peluang untuk Para bobotol datang kesana ya Dan disambut Dan disambut Itu Kemajuan yang sangat Signifikan menurut saya Butuh Apa ya Butuh Jiwa besar Yang sebetulnya Menurunkan ego lah ya Terlepas siapa disini yang salah Terlepas disini siapa yang benar Yang jelas itu Saya sangat Luar biasa Sangat apresiasi banget Sangat hormat dengan Kejadian kemarin Karena apa Dampaknya sangat baik Dampaknya satu Buat para supporter Mungkin kaum Hawa Yang selama ini Takut Buat datang ke stadion Sekarang Sudah mulai kebuka ya Pulang pikirnya Yang kedua juga Ini menjadi contoh Buat Para supporter lain Bahwa Untuk selalu seperti itu tuh Sebetulnya Tidak enak dipandang juga ya Karena kan fokus kita Nonton kepertandingan Betul Kenyamanan kita sebagai Pemain juga Dulu Dulu Ataupun yang sekarang juga Selalu sedikit Terkena ya Secara psikologi Tapi sekarang Ketika kemarin Kejadian seperti itu Terus Sudah betul-betul Enak Betul-betul dipandang Gitu ya Saya pun ikut Bahagia Jujur aja Ketika itu sudah terjadi Ini mudah-mudahan Kedepannya sama Sporter-sporter lain juga Bisa lebih rukun Bisa lebih ada Ya bisa diselesaikan lah Terlepas itu Apapun itu semuanya Karena biar Sepak bolanya Pertandingannya maju juga Enak dipandang Terus Sporternya juga Semua berkawan Betul Wah enak banget itu Maju deh sepak bola kita 2 Oktober ya 2 Oktober 2 Oktober versi persinya Kandang versi Menurut akal bisa Kayak gitu lagi gak Nah Ini pertanyaan yang Sangat bagus Sebetulnya Kalau secara pribadi sih Saya ingin Semuanya itu Baik-baik aja ya Tidak terjadi Gesekan lah ya Betul Dan berharap juga Ada keajaiban Sebelum pertandingan Ini Ada Ada apa ya Ada yang Mediasi lah ya Atau apapun itu Yang jelas Berharap sih Kemarin Arema sama Persib itu Bisa segera buat Sporter-sporter lain Untuk melakukan itu Karena biar Biar enak dipandang Karena kita dateng Biar langsung nonton sepak bola Jadi Misalkan Si A Dari kota ini Mihin ke kota ini Kalau misalkan sudah Nyaman gitu ya Sudah tinggal yang Gak usah mikir gimana Gimana lagi Dan saya harus Dan enak betul-betul di lapangan Menunjukkan kualitasnya Iya Itu maksud saya Jadi Ya kita lihat aja Mudah-mudahan Sebulan lagi nih Iya Mudah-mudahan Saya sih berharap Semuanya bisa cair Gitu kan Semuanya bisa enak Dipandang lagi Dan saya pun Ingin hadir ke lapangan Oke Nonton Kang abu mau nonton Tanggal 2 Karena kan Karena dari semenjak penciut Saya belum pernah nonton Belum pernah nonton Dan ini adalah Pertandingan persip lawan presidia Yang pertama setelah Tidak boleh ada penonton Dan sekarang sudah ada Boleh ada penonton lagi Disini kan mainnya Disini Mainnya disini Nah kita gak tau nih Apakah nanti Ada DJF yang boleh hadir Atau gak kita belum Karena infonya Masih sama-sama lah Kita ngomongnya Iya Saya berharap Keputusan terbaik Segera keluar Iya Dan itu bisa menjadi Apa ya Bisa menjadi Atau bisa meringankan Semua yang datang ke lapangan Itu nyaman Iya Mau nonton nanti berarti ya Insya Allah Mudah-mudahan tidak ada halangan Karena Ketika nonton di televisi aja Kadang-kadang adrenalin Masih ada keluar ya Mungkin kalau udah stadion Lagi kejadian ini Kejadian pelipis sobek Oh iya pelipis sobek Oh iya ya Pelipis sobek Ketika sama Alman Hunkang Ait Gini Bukan ya Ya masih ada Kang Ait Masih ada Kang Ait kan Waktu itu Nah ini nanti pertandingan lagi nih Persija Kita juga tegan Iya Pastilah Kita sebagai pemainnya Waktu itu juga tidak ada masalah Sebagai pemain Cuman kalau misalkan Persi Wars Seolah-olah Saya gak mau kalah dari Persija Misalnya kayak gitu Itu hal yang sangat wajar Begitu juga Dari pemain Persija Gak mau kalah sama Persib Nah itu sangat wajar Karena kita bertarung di dalam lapangan Karena kan itu prinsip pertandingan ya Saya gak boleh kalah sama lawan Nah sekarang prinsipnya gimana 17 tim lawan Persib ya Orang ulah eleko Persib Kan selalu kayak gitu Iya Itu memang hal yang sangat wajar Memang harus dilakukan Sebagai pemain profesional Iya Masa ya seleb-selel Persib ya adalah Kalau gak jalan Kan gak mungkin Gak mungkin Dia jadi pemain pro Nah itu Itu dia Jadi harapannya Semuanya baik-baik saja ya Kang Iya Semuanya segera Baik-baik saja Biar Enak lah Enak dipandang Nyaman ke lapangan Nonton pun Tengkral Nah oke Kita masuk lagi Ada Carlos Grande Rodriguez Asal Spanyol Yang mantan platifisik Fitness dari Atletico Madrid Academy Sekarang udah masuk persib ya Jadi pelatih fisik ya Pelatih pimpin Fisik sama ini Asisten Asisten Pelatih fisik Asisten Jadi ada juga Ada Manuel Kaskalana Asal Spanyol juga Jadi Apakan Kalau misalnya ngomong Isu-isu yang Bertebaran kan Ketika Cosmia masuk Pasti dia bawa gerbong Katanya gitu Tapi memang Kalau misalnya Untuk kebaikan persib Sebenarnya Why not ya Cuma kalau misalnya Menurut akang pribadi Terkait dengan Adanya Tim kepelatihan Baru di persib ini Bagaimana Saya pikir itu Harus didukung sih Kalau menurut saya Itu harus didukung Karena apa Tidak saya Saya tidak Mengesampingkan Kemampuan pelatih Fisik sebelumnya Betul Pak Yaya Dan juga Asisten Coach Bodiman Karena kadang-kadang Metode kepelatihan Pelatih baru itu Pasti Ada sesuatu hal Yang berbeda Yang baru Yang bisa di Adoptasi juga Betul Jadi ketika Luis Mila Membawa asistennya Dan itu dampaknya Positif Kayak kemarin gitu ya Saya pikir kita harus dukung Karena ada hasilnya juga Hasilnya juga bagus Dan juga Mereka Pelatih-pelatih muda Yang betul-betul Metode kepelatihnya Pasti lebih modern ya Betul Kita bisa melihat contoh Sedikit lah Agak menyimpang Dari Persib nih Ketika Ancelotti Sudah lama Menukangi beberapa klub Ya kan Kalau berbicara Masalah metode kepelatihannya Saya pikir Sudah metode lama Tapi karena memang Smartnya Ancelotti Dia bawa anaknya Yang betul-betul Secara Filosofi Sepak bolanya Sudah modern Dikombain Sama itu Nah Akhirnya kan Ujama tau Iya Jadi terus kan Seperti Real Madridnya sekarang Ada di Persaingan papan atas Betul Padahal pelatihnya pelatih lama kan Tapi Tidak Tidak menolak Untuk sesuatu yang baru Terus berjalan Selama itu baik Iya Jadi selalu update Dan memang harus Harus sekarang Kadang-kadang saya aja Kalau melihat Anak-anak Di Akademi sekarang Atau di SSB sekarang Latihan sudah mulai berbeda Dan kita juga harus Bisa mengikuti itu Kalau kita tetap dengan Metode kita yang lama Gitu kan Saya pikir juga Ini ada sedikit masalah Dan tetap yang tadi Saya ceritakan dari Harus di Kombinasikan Sama Metode yang lama Metode baru Ini jangan ditinggalkan Dan ini juga Jangan Yang dilupakan Dilupakan Jadi harus Dimix Nah itu betul Nah sekarang Di Persib juga terjadi Seperti itu Karena Mila juga tetap Harus tahu kan Dia tidak bisa sendiri juga Gak bisa tiba-tiba Mengganti 180 derajat juga Gak bisa Dia juga butuh Masukan Adaptasi yang masukan Ada masukan dari Asistennya nanti kan Kalau misalkan dia Tidak bisa mengontrol Semuanya Saya pikir Asistennya yang memberikan Masukan Nah itu maksud saya Itu jadi Akul terhasil lah ya Maksudnya di Mixing gitu Baik dari Asisten ke pelatih Itu baik pun Dari yang memang Sudah dari lokal Ke yang asing Betul Setuju saya Setuju banget Karena Progressnya sudah kelihatan Asal sebenarnya Kita juga Bukan kita sih Lebih ke tim yang ada Di internal Juga mungkin Kalau menurut saya Butuh dukungan Dari Bobotoh 100% sih Jadi kayak Bobotoh please Jangan Jangan negative thinking Terkait dengan apa yang di dalam Mungkin segala-segala macam Ya sebetulnya itu kan Bukan ranahnya ya Kalau berbicara Masalah Tugas Jobnya masing-masing itu Sebetulnya Bobotoh Mendukung Kalau misalkan ada Sesuatu hal yang tidak setuju Boleh disampaikan Boleh Oke Tapi kalau berbicara Masalah di ranahnya Disitu Di Manajemen Maksudnya di manajemen itu Di Kepelatihannya Circle di kepelatihan Disitu Baik dari pihak Manajemen juga ya Itu tidak bisa Tidak bisa masuk Sebetulnya kesitu ya Tapi saya berharap juga Seperti itu Di Persib ini Jadi udah Tanggung jawab ini aja Semua yang disini Circle yang itu Pelatih Asisten pelatih Pelatih fisik Yang lain-lain Itu sudah menjadi tanggung jawabnya Kalau misalkan gagal Nah baru Baru Bisa dia evaluasi Apakah beneran Insight dari luar Apa ada yang benar Dan perlu diperbaiki Tapi kalau misalkan kita Ngeliat di Sembilan minggu awal ini Sudah berapa pelatih yang out kan Ya Itulah Sepak bola kita ya Kadang-kadang Yang out pun Bukan pelatih Kacang Apa Sorry Bukan pelatih yang Ecek-ecek Ecek-ecek juga kan Mereka sudah Betul-betul Pelatih yang Punya Nama yang sangat Terkenal di kita Tapi ya itulah Sepak bola Kadang-kadang Sesuatu hal yang Kita harapkan Tapi tidak sesuai juga Apa yang Di Harapkan juga kan Iya Jadi ya Itu resiko Sebuah Pelatih kan Resiko banget Kalau sekarang Sekali-kala Sudah ada hashtag kan Siapa out Iya Iya betul-betul Sekarang kan Eranya sudah Mudah banget Sudah gampang banget Sedikit melakukan Kesalahan Comment Siapa yang salah Yang di comment Siapa Aduh Barah Barah Oke lanjut Kita try Ini pertanyaan Yang sedikit agak Touch Menurut saya Ini terkait Dengan Almarhum Pak Zulkarnain Oke Iya Ada Memory-memory Ada banyak Dengan Bang Banyak Banyak-banyak Gini ya Kang Ajun Itu Ini saya juga Ngeliat nih Sampai sekarang Lagi senyum Ketika saya Pertama datang Dari Tangerak Ke Bandung Orang yang Pertama Menyebut saya Di Mes ya Waktu itu Kang Ajun Abok katanya Eh Kang Arib Katanya Karena baru awal Jangan Kang Akan Lah Saya bilang Arif aja Lama-kelama Dia tahu Abok Namanya Nanti Kalau butuh Apa-apa Panggil saya Saya Ajun Oke Siap Sepatu Semuanya Saya yang urus Itu Sepatu Kita kotor Sepatu Kita mau main Dia udah siap Semuanya Dari mulai Semir sepatu dulu Sebelum ke lapangan Itu udah Kinclok Itu Kang Ajun Mau latihan Sudah bersih Itu Kang Ajun Kita Kostum saya Misalkan dipintas Sama Botoh Tahu-tahu Besok dia Yang menyediakan Kembali Udah aman Semuanya Nah Anaknya Kalau gak salah Waktu itu Ngefans banget ya Kembali masuk Stadion Anaknya Datang Masih kecil Masih bayi Kalau gak salah Ada nama sayanya juga sih Kalau gak salah Waktu itu ada Mudah-mudahan saya gak salah Saya cerita sama dia Pokoknya Kalau Berbicara Masalah Keperluan Kita sebagai pemain Dia selalu Menomor Satukan pemain Kadang-kadang Di rumahnya Keluarganya Mungkin nama dia Di nomor dua kan Itu kelebihan Kang Ajun Loyalitas Jadi loyalitas Dan totalitasnya Betul-betul Untuk Persi Saya pikir Dia harus mendapatkan Apresiasi Sampai kayaknya Semua pemain Sampai ke pemain asing Itu inginnya sedih Kalau saya berbicara Masalah kemarin DDS Cetakul Dia nangis Kalau saya boleh Berbicara Saya pikir Dia nangis Itu karena Teringat sosok Ajun Kayanya Mudah-mudahan Ini Benar Dan kalau pun Salah Juga bisa Dibenarkan Karena Pada saat kan Terakhir pernyataan Itu yang Melawan trans ya Karena diperhatikan Semuanya Hal-hal kecil Diperhatikan Dari baju Baju pun Diperhatikan Baju kita kotor Lagi yang jelas lah Kalau ada sepatu Keberangkatan Semuanya Kadang-kadang Saya kalau di luar Lagi males keluar Nyari makan Terus Keperluan Alat mandi Dia yang nangis Dia kan Dia sudah tahu Kalau saya kesukaannya ini Dia kesukaannya Saya kesukaannya ini Dan dia sangat tahu Terakhir waktu Berapa bulan Kebelakang ya Saya minta tolong Waktu itu Ajun Ada Kostum yang Gak kepake Saya bilang Buat siapa Ini ada saudara Ingin kostum Persib Saya pikir Kalau misalkan beli Juga saya bisa ya Tapi ingin Yang Yang dipake Bekas pemain Dia dateng ke rumah Dia antri Ini ada Sudah dia tanda tangan Semuanya Sama pemain-pemain Persib yang ada Dan saya kasih Sama saudara saya Dia seperti biasa Gitu aja Aduh Pokoknya Saya ditip Pesan sama dia Pertahankan Kinerja Kang Ajun Seperti yang dulu Sampai sekarang Jangan denger Sana sini Totalitas Kang Ajun itu Udah Ngebantu pemain Total untuk pemain Insya Allah Pemain pasti Merhatiin Kang Ajun Dan dia lakukan Seperti itu terus Jadi udah bukan Bukan kerja ya Tapi lu udah mengabdi Ke versi Dia gak pernah Berbicara Masa seleri Gak pernah ngobrol Tidak pernah mengeluhkan Gak pernah mengeluhkan Itu orang Jarang ngeluh Biasanya kalau orang baik Itu kayak gitu ya Selalu cepat diambil Pergi duluan ya Sesu Kang Ajun Pokoknya Terbaik Kalau menurut saya Sebagai kit man Terbaik Dan saya pun Pernah merasakan Kebaikan dia Hal detail pun Diperhatikan Semoga Kang Ajun Bisa berbahagia Di tempat Amin Karena memang Semua pemain Nangis ya Waktu yang ngelilingi Itu Kan terakhir Lawan trans menang Ngelilingi lapangan Kayak buat Kayak apa Yang sebenarnya Viking Club kan Cuma ada pake Baju Kang Ajun Semuanya Momen yang sedih Gitu loh Karena apa ya Sudah Meresap ya Ke hati para pemain Bagaimana Perhatian Dia Ke setiap Individu pemain Dan mungkin Terasa sama mereka Kita kadang-kadang Juga Kalau berbicara Masalah Perhatian Dari Tempat kita Bekerja lah ya Karena Persib kan Sebetulnya Buat para player Itu tempat bekerja Ketika kita Diperhatikan Hal detail Hal kecil Kita pasti Menaruh respect Besar terhadap Ternyata saya punya Orang yang perhatian Sama saya Keluarga saya Ada disini juga Itu bisa jadi Saudara Itu kelebihan Ini salah satu pemain Yang juga Memang Kalau misalnya Ke Tianto Sudah bukan mikirin Dirinya sendiri Namanya Ada Erwin Ramdani Erwin Erwin Kalau misalnya Salah satu Yang Ada Kidman Mau Tianto Mau pakai Ya udah Ayu Mungkin salah satunya Buat Almarhum Ajun Selalu Erwin Selalu mikirin Kidman Selalu fotografer Videographer Karena memang Mereka berpikir Bahwa Itu Saling Berkesenambungan Satu sama lain Gitu Nah ngomong ke Erwin Juga nih Kemarin kan Cedera Pendapat Abu Saya ngomong panjang lebar Terkait dengan Erwin Saya mengenal Sosok Erwin Kemarin Juga Kita Sering Komunikasi Juga Maksudnya Tapi Tidak Intens Juga Gimana Kabar Atau Apapun Itu Gimana Cara Bermain Saya Memberikan Masukan Juga Dan Dia Begitu Selalu Terbuka Anaknya Sebetulnya Lurus 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 Bermain Ketika Bermain Fight Total Ya kan Kebetulan Dia Dari Militer Juga Kan Secara fisik Juga Sangat Mumpuni Tapi Ngeliat Kemarin Kejadian Kayak Gitu Saya Sempet Sedih Juga Begitu Sorot Kamer Terhadap Mukanya Yang Betul Betul Ngelamun Tatapan Kosong Gitu Kan Saya Pikir Ini Terjadi Hal Yang Serius Sama Kejadian Itu Dan Ternyata Benar Kemarin Dia Harus Melakukan Operasi Saya Terlepas Dari Kemarin Pelanggarannya Kalau Saya Boleh Menyoroti Sebetulnya Itu Sudah Keluar Dari Aturnya Permainan Kalau Boleh Saya Menyoroti Dan Sebetulnya Perlu Diperdebatkan Juga Keputusan Wasid Yang Memberikan Kartu Kuning Kalau Saya Pribadi Itu Memang Sudah Harus Mendapatkan Ganjaran Yang Setimpal Dalam Artian Harus Memberikan Edukasi Juga Karena Saya Melihat Sosok Pemainnya Yang Dari Arema Juga Dia Masih Muda Baru Mendapatkan Kepercayaan Sepertinya Dia ingin Menunjukkan Kemampuan Terbaiknya Tetapi Juga Kadang-kadang Di luar Nalar Juga Di luar Perhitungan Dia Jadi Saya Berpesan Kalau Misalkan Kemarin Ada Punishment Dan Itu Akan Menjadi Perhatian Juga Buat Dia Bahwa Tidak Bisa Juga Melakukan Membabi Buta Tetap Harus Ada Aturannya Cara Bermain Karena Circle Sepak Bola Di Situ 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 Sekarang Jadi Lawan Besoknya Jadi Kawan Itu Tidak Menutup Kemungkinan Bahkan Ada Kejadian Rizky Rido Persebaya Waktu Irvan Jaya Betul Itu Sampai Dia Minta Maaf Bukannya Mau Nutup Rizky Tapi Di Luar Kuasanya Dia Segala Macem Karena Ya Takutnya Kita ketemu Lagi Kita Gak ada Yang Tahu Jadi Ini Saya Berpesan Juga Buat Para Pemain Muda Yang Sekarang Lagi Menitik Hari Dunia Profesional Ketika Kita Bermain Dengan Sesuai Apa Yang Diberikan Maksudnya Sesuai Aturan Otomatis Dimanapun Kita Tidak Akan Takut Untuk Bermain Karena Kita Bukan Orang Yang Selalu Ingin Mencederai Lawan Dan Kita Akan Diterima Dimanapun Itu Hukum Sepak Bola Jadi Saya Berharap Dari Kejadian Ini Cukup Sampai Disini Cukup Jangan Sampai Terulang Lagi Dan Saya Melihat Di Salah Satu Sosmed Si Anaknya Sudah Meminta Maaf Dan Itu Sebetulnya Bisa Menjadi Pelajaran Buat Dia Bahwa Next Bermain Besar Juga Dia Akan Lebih Apa Akan Lebih Diterima Sama Rekan Rekannya Juga Kalau Kejadian Kayak Kemarin Itu Sungguh Sebetulnya Kalau Saya Boleh Menyoroti Itu Terlalu Terlalu Brutal Ya Mungkin Ya Karena Memang Diambil Di Setengah Kaki Terlepas Dari Itu Semua Mereka Yang Tahu Situasional Di Jangan Sampai Terulang Lagi Cukup Sampai Disitu Buat Kamu Yang Masih Menitik Karir Di Dunia Profesional Mudah Mudahan Kamu Bisa Berjalan Sesuai Apa Yang Kamu Harapkan Dan Dengan Koridor Yang Koridor Yang Saat Baik Kalau Berbicara Masalah Untuk Sorotan Sang Pengadil Saya Pikir Saya Perlu Memperdebatkan Itu Karena Kalau Kartu Kuning Aja Gak Cukup Biar Ada Apa Ya Biar Mengedukasi Pemain Muda Kalau Ada Misalkan Kartu Merah Misalkan Itu Buat Pemain Lain Juga Ada Rem Dan Kualitas Kompetisi Akan Terlihat Ternyata Ternyata Ini Tidak Boleh Gitu Kalau Kayak Gitu Kan Sakan Akan Ya Udah Masih Dimaafkan Dan Karena Gini Kalau Berbicara Masalah Itu Saya Juga Dulu Ketika Saya Pensiun Dini Saya Sempet Cederanya Cederanya Parah Juga Padahal Saya Dari Dulu Tidak Pernah Ingin Mencederai Lawan Saya Tidak Pernah Dan Sangat Perhatian Juga Sebetulnya Ketika Cederanya Yang Mengharuskan Saya Pensiun Tiba-tiba Gitu Padahal Hasrat Ingin Bermain Masih Tinggi Dan Sulit Juga Untuk Menerima Kenyataan Itu Waktu Itu Kayak Gitu Jadi Cukuplah Sampai Terjadi Lagi Buat Erwin Juga Sembuh Lekas Sembuh Dia Bisa Kembali Merumput Dan Buat Adik Yang Kemarin Siapa Namanya Vigo Mulailah Meneliti karir Dari sekarang Bahwa Kamu Suatu saat Akan jadi Pemain besar Dengan Cara bermain Yang baik Mengikuti Aturan yang jelas Dan tentunya Mudah-mudahan Ini menjadi Pelajaran Yang hebat Buat kamu Amin Sip Oke Itu cukup Dalam ya Dari Kang Aboy Dalam sih Menurut saya Karena kita juga Ngeliatnya Bukan Saya membela Persep Atau gimana Kita Menontonnya Kayak Wow Kayaknya Kalau udah sampai Disposisi Dislokasi Dislokasi Bahu Udah Itu Udah Udah orang Itu Kita selalu Berbicara Nyawa Lebih penting Dibandingkan Sepak bola Itu semua Karena dari Sepak bola Kita bisa Mengenal Suku Menengah Ras Mengenal Ras Dan mengenal Daerah-daerah Yang selama ini Belum pernah Kita zaman Iya Kita gak pernah Tau Besok Ada dimana Nah Gitu Maksud saya Kan sekarang Eranya udah Profesional Suatu saat Misalkan Dia main Di tim A Pindah ke tim B Tim B Pindah ke tim A Ya kan Tadi saya bilang Dari awal Circle nya Disitu Sopak bola Minimal Ketemu di pertandingan Eh Tau-tau Jadi Satu tim Iya Bahkan ada yang lucu Pernah Saya dulu Temen sekamar saya Michael Ora Ya Betul Dia kemarin di Bali Sekarang memila Bali United Ada juga pemain Devri Rizky Devri Rizky Yang sekarang di Ranz ya Devri Rizky Yang dulu Sempet Persiraja Dia sempet Persiraja Persija Oke Nah waktu itu Ada benturan lah Ada Gesekan lah Mereka berdua itu Sampai Sampai Akhirnya Mereka gak Tegur sapa Gitu kan Iya Masih muda ya Masih muda ya Masih yang Tegur sapa Pada suatu ketika Mereka dihadapkan Menjadi satu tim Pas dimana tuh Kalau gak salah Di Mitra Kukar Oke Mitra Kukar Dan yang lucunya lagi Mereka satu kamar Ya itulah Sampai bola Jadi Jadi Ya disitu-situ aja sih Ya Ya Udah satu tim Satu kamar lagi Waduh Bentar kan ini perlu diklarifikasi Berarti kalau misalnya pembagian kamar Sebuah tim tuh diatur ya Berarti ya Enggak juga sih Kalau itu mah enggak Kalau itu mah enggak Kadang-kadang Flexible sih ya Flexible Cuma ini kebetulan lagi satu tim Lagi satu tim Satu kamar Waktu Michael Warah cerita sama saya Bang katanya Abang tau gak Saya sekamar sama siapa Ini Video sama siapa Saya ketawa waktu itu Tuh kan saya bilang Sepak bola itu Circle-nya disitu-itu aja Lingkarannya itu-itu aja Makanya Udah lah Turunkan ego kalian Masing-masing Dan mereka berdua ketawa kan Iya Kita dulu pernah berantem ya Maksudnya udah gesekan lah ya Lucu jadinya Itu Makanya jadi kadang Saya belajar juga dari situ Mereka berduanya ketawa Iya bang katanya Iya bang Tuh jadi Turunin ego lah ya Maksudnya Karena kita gak pernah tahu Kita Kita bakal ketemu sama siapa Kita masih di satu Bidang sepak bola yang sama Iya Memang harus seperti itu Oke Demi kemajuan sepak bola kita Kualitas kompetisi Sepak bola kita Iya kan Dengar Semua stakeholder-nya memang Harus sama-sama Satu tujuan untuk Memajukan sepak bola kita Baik itu pemain Baik itu perangkat pertandingan Baik itu pelatih Baik itu sang pengadil Nah Sekarang satu klub lagi yang saya mau bahas Persija Yes Dengan Apa Republik Ceko-nya Beberapa pemain dari Republik Ceko Timnas malah Iya Lalu juga dengan ada coach yang barunya Dengan performance yang sekarang kita bisa bisa lihat Wow ternyata lebih matang ya Iya Ternyata Menurut Akang sendiri gimana Peluang persija Sama seperti hal yang tadi saya pernah bilang dari awal Gaya kepelatihan Metode Jerman nya juga sudah mulai kelihatan Pengaruh Thomas Doll disitu itu betul-betul Saya melihat betul-betul Pengaruh sekali Mereka sama juga Build up nya juga sangat baik Penguasaan bola nya sangat baik Dan punya sosok striker yang betul-betul bisa diandalkan Iya Karena apa Saya pernah dilatih sama pelatih Jerman waktu itu Bernat Skum Bernat Skum Di timnas usia 19 tahun Dan mereka betul-betul mengandalkan bola-bola atas Game plan nya itu Main dari sayap Sayap plank sampai ke Menyisir gitu ya Harus melakukan crossing Dan itu tandukan-tandukan itu harus siap Oh Di Jerman Dan kemarin hampir rata-rata Melihat goal nya Persija Hampir selalu dari crossing Iya Benar Punya Rico Simba Juntak yang begitu Tidak bisa Dipandang sebelah mata Dengan kecepatannya Ini striker yang sangat tinggi Iya cocok udah Dan Persija sekarang Kalau menurut saya lagi on the track juga sih Ke arah pepan atas Mereka lagi percaya diri Dan saya pikir ini juga patut diperhitungkan Benar Yang saya Kayaknya akan itu emang ada Ada apa Ada six cents ya Saya tuh bener-bener mau nanya Rico sebenernya Kenapa Rico Simba Juntak tuh akhirnya cocok sama Selalu cocok lah saya bilang sama Sama tandeman dia di striker gitu Entah itu dulu simik Sekarang juga ada kermencik dan lain-lain Karena tugas dia itu sebetulnya bukan sebagai pencetak goal Bagaimana dia bisa memberikan peluang Bagaimana dia bisa memberikan supply bola yang sangat baik Untuk bisa dikonversi menjadi goal Karena memang tugas dia seperti itu Dia melaksanakan tugas itu Iya Dia bukan hanggerah bola udah gue pegang gue pengen goalin gitu Iya gak bisa Kadang-kadang dia hanya keberuntungan aja kalau mencetak Maksudnya dalam artian keberuntungan bukan Ah karena bola ke kakinya Enggak Ada prosesnya juga gitu Jadi faktor dominan yang ada di Rico itu sebetulnya bukan sebagai pencetak goal Tapi bagaimana dia bisa memanjakan seorang striker di depan gawang untuk mencetak goal Memberikan umpan lah ya Dan itu sudah terbukti kan Siapapun striker yang ada di situ selalu produktif Sebenarnya Marco Simic ya sudah teruji Dan sekarang Makin kelihatan Kerem and Cik Kerem and Cik Dan itu nyata juga Beberapa kali bola yang Yang diberikan sama Rico 99% Akurat Akurat Pakat ya Karena memang kalau ngeliat Rico gitu kan Bentar-bentar yang kayak jatuhnya kayak disayang pemain asing gitu loh Iya karena dia dengan postur yang tadi saya pernah bicara dari awal ya Postur itu tidak menjadi ukuran bahwa Sebuah Eh sebuah sorry Postur itu tidak menjadi ukuran Seorang pemain tidak akan sukses Betul Kita bisa melihat Eka Ramdhani juga kan Dia punya powerful rendangannya Rico juga punya kelebihan itu Iya kan Banyak center back yang sering tertinggal ketika dia membawa bola Sampai harus tarik bajunya Karena dia punya sesuatu hal yang bisa diperlihatkan Yaitu kelebihan kecepatan dan akurasi umpan Oke Berarti emang sudah teruji ya dan sampai sekarang masih eksis lagi Iya Oke Itu Rico Simon Junta Oke Tari Persija sekarang kita lihat seyang agak sedikit bawah ya Untuk saat ini Ada Persija Kediri Persija Kediri Persija Solo masih? Persija Solo Persija Solo Trans Oke Sorry Dan Dewa juga deh Karena kemarin Dewa baru dihajar nih 6-0 ya 6-0 Bali Untuk 4 klub ini berarti 3 yang memang baru promosi Satu yang sudah eksis dari Liga kemarin Apa faktor yang menurut Akang sendiri dari masing-masing klub tuh Kurang membuat mereka bisa bertahan di Liga 1 lah ibarannya Saya pikir ketika Persija Solo, Dewa United, dan juga Trans Mereka kan selama ini berkutat di Liga 2 Jadi Apa Liga 1 itu tidak seperti di Liga 2 ya Walaupun Persija Solo dulu juga sempat Di Liga 1 Di Liga 1 ya Cuma kan Persija pemainnya beda Ya kan beda Pada sekarang kurang apa juga Pemainnya juga hampir Pemain-pemain baru semua ya Persija Solo juga Terus juga Kediri juga sempat juara dulu kan Sempat juara Terus Run ya boleh dikatakan Masih mencari jati diri lah Betul Tapi kalau berbicara masalah Teknis Kalau melihat Run sebetulnya Banyak Bukan-bukan pemain yang tidak siap ya Tapi kadang-kadang Para pemainnya yang memang betul-betul harus Ada Tambahan yang betul-betul pengalaman di situ ya Dalam artian pengalaman yang di Liga 1 Kita bisa melihat Rata-rata Pemain yang selama ini dipilih Coach RD juga Sebetulnya Mohon maaf Saya kalau salah Tidak terlalu punya peran penting di tim sebelumnya gitu kan Ketika direkrut untuk Bergabung bersama Rans Jadi akhirnya kesulitan lah di tengah Perjalanan kan Kalau berbicara masalah Persija Kediri Saya melihat juga kemalin Persija itu Gimana ya Bukan dari cara permainannya sih Kalau secara permainan Saya pernah melihat Mereka Sudah Di jalurnya sih Cuman hanya tinggal satu Mereka bisa memetik satu kemenangan Saya pikir kesananya Karena mudah Dalam artian mudah apa Mudah Melepaskan diri dari tekanan Iya Karena tekanan tersebut itu Muncul ketika Tim tidak bisa pernah memenangkan pertandingan Jadi mereka juga pressure terus Pressure terus Pressure-nya itu secara tidak langsung ya Kena ke diri mereka sendiri Mental jadinya Mental yang terkena kan Jadi Kalau harus berbicara masalah perbaikan Bukan masalah tenis di lapangannya Tapi semua komponen Yang ada di Persija Kediri Satu tujuan Bersama Untuk bangkit Apa yang harus dilakukan Boleh dikatakan Menurunkan ego-nya masing-masing Satu visi Satu arah Apa yang Dicanangkan oleh Manajemenan dan Berarti problem solving dulu nih Problem solving lah ya Iya kalau saya pribadi sih Lebih ke Bukan permainan tenis di lapangannya sih Bonding juga Internnya dulu lah Internnya dulu Internnya dulu Walaupun saya nggak tahu ya Internnya seperti apa yang jelas Berharap itu baik-baik aja Tapi kalau harus berbicara Semua harus satu tujuan dulu disitu Timbuknya harus kuat Betul Baru kita bisa melangkasi sedikit-sedikit Karena kalau ngomong pemain di Persik Ada Ada siapa? Ada Rohit Chan Ada siapa lagi? Topik Topik juga Terus Siapa lagi itu yang dari Brazil tuh Banyak Renan Silva Renan Silva Bagus-bagus Bagus-bagus sebenarnya Terus pemain-pemain muda dari Persik ke dirinya juga Udah Menunjang sih Menunjang Ada putra daerahnya Ada Dhani Ada Mario Ya Cuman Ya itu tadi Ini ada apa? Kan saya sudah Saya kalau sudah Sudah Menganalisa ya Ini kayaknya kalau saya pemain sih Sudah bagus Sudah mumpuni Sudah mumpuni Tapi ini ada apa? Interannya mungkin Bisa juga Kalau Mudah-mudahan Saya cerita rewan Mudah-mudahan Ini salah Saya salah berbicara kan Kalau memang tidak apa-apa ya? Iya berharap tidak ada apa-apa Kalau misalkan Sudah satu Prem Satu tujuan Berjalannya dengan Satu visi Yang sama Dan bisa Sekali memenangkan pertandingan Setaranya dalamnya Setaranya Agak mulai Suasananya semakin mencair Karena memang yang sulit Yang pertama ya Iya Yang pertama kan selalu lebih sulit Oke Dewa United Dewa United Dewa juga Dewa United Dewa sebetulnya Kalau secara Materi pemain Sebetulnya tidak terlalu ketinggalan ya Enggak Banyak pemain sih Ada Deden Ada Dias Ada semuanya Betul Ada Dari persisnya juga ada tuh Siapa Lupa banget Yang nampak jadi kuncir Iya banyak juga Tapi Ya itu tadi ya Ketika awal-awal pertandingan Mendapatkan hasil yang sangat Negatif Kurang baik Di Liga 1 ini Karena sekarang sudah kompetitif Eh parah Betul Karena Tim-tim yang selama ini menguasai Papan atas The Big Four lah Biasanya Kayak gitu ya Kalau istilah zaman dulu Sekarang kan mereka malah lagi Lagi Di bawah Lagi tertati-tati Nah jadi kan Yang di bawahnya ini Yang baru masuk promosi Yang harus dihadapi Tim Big Four nya disitu Nah itu jadi sedikit agak problem juga kan Betul Disitu Jadi sama juga Dewa sudah memenangkan pertandingan Tapi Kemarin ketika dicukur habis sama Bali United 6-0 Wah ini pukulan telak sebetulnya Pukulan telak Dan tidak pantas sebetulnya Pemain-pemain yang begitu sangat baik Pemain-pemain yang sudah punya pengalaman Disitu Spakso malah ngehajar buat nambah top score Jadi tiga Karena Bali secara timuran sudah Wah kebentuk banget Bisa dipandang sebelah mata Mereka udah Betul-betul Apa ya Tambah sulamnya tuh bener Udah Mantap kan Udah mantap Ketika Wawan keluar Masuknya Rido Oh iya Wawan keluar Nadeo Nadeo gak bisa Ada Rido Nadeo kena kutu merah Ada Rido Iya kan Mereka semuanya ada Ketika Nofri Setiawan Tidak bisa tampil Ada Ardi Semuanya ada disitu Jadi tinggal bagaimana pelatih Dengan Jali Oh ini pemain ini yang harus turun Pemain ini yang harus diserah Yang paling Yang paling Ini Bagi lagi punya six cents ya Abis ini emang saya mau ngomongin Bali Buat closing Bibit Ngomongin Bali Waktu lawan Persib lah Saya ngomongnya Di luar yang kemarin 6-0 Bahkan pada saat ketahuan Waktu itu kan Nadeo kena kartu merah Betul Waktu itu Coach Teko tuh Bener-bener langsung Membalik permainan Yang tadinya ngepress Jadinya bertahan Melindungi Ridho semuanya Dan ternyata Surprisingly Ridho Justru bisa Bisa tough gitu loh Walaupun Persib nyerang Iya Sebetulnya tidak Tidak apa ya Tidak Tidak Menjadi suatu Khawatiran sih Ketika Nadeo kemarin Ketika Nadiao kemarin Mendapatkan kartu merah Ini kacamata saya Soalnya ada Ridho juga disitu Dan sudah teruji juga kan Nah bagaimana Itu kepintaran dari seorang pelatih Kejeniusan seorang pelatih Bermain sabar Dengan 10 pemain Iya kan Mereka bertahan yang sangat Rapi Rapi Bisa dikatakan Tertib Disiplin Tapi ketika ada peluang Untuk melakukan Counter attack Mereka Begitu Bisa memaksimalkan Nambah goal 2 Iya kan Sebetulnya pukulan telak Itu Dan titik lemah Sebetulnya kemarin juga Ya udahlah Bismillah lebih tahu Betul Sip Kalau kayak gitu Akhirnya Kebahas tuh Banyak banget yang kebahas ya Hari ini ya Biar biasa sih Coba kalau dari week 1 Sampai dengan week terakhir main Akang punya gambaran Ini buat kita Kita bandingin nanti Apakah Apakah yang disebutkan oleh Kang Abo ini Menjadi kenyataan Di akhir liga nanti Atau enggak Sebutin 3 besarnya 3 besarnya 3 besar Wey 3 besar Sebetulnya terlalu prematur ya Ini pertandingan baru Memasuki Pekan ke 9 Pekan ke 9 Baru 3 bulan Itu bisa kelihatan itu Di Putaran pertama selesai Nah disitu kan Kita bisa ngelihat Tapi kalau harus berbicara memilih Semuanya juga Punya peluang Untuk di 3 besar Tapi kalau Kalau harus dituntut Siapa yang menjadi Tim 3 besar Mudah-mudahan saya enggak salah Saya pikir PSM akan menjadi Kembali PSM akan kembali Akan kembali berjaya Disitu Yang kedua juga Mana ya Ini sebetulnya Pertanyaan yang sangat sensitif Tapi Saya kalau harus boleh memilih PSM Madura Juga ini bisa dikategorikan Bisa masuk 3 besar Dan satunya lagi Tim besar yang Sekarang lagi sedang bersaing Semuanya Masih jadi Nama ketiga belum mau disebutin Enggak harus disebutin Karena lagi Yang ketiga itu Lagi Proses semuanya Lagi rebutan Ya lagi rebutan Untuk di posisi 3 besar Jadi kalau boleh memilih Saya pikir PSM sama Madura ini Sudah bisa dikatakan Lebih punya peluang Untuk ada di 2 besar Yang ketiganya Borneo juga punya peluang Borneo juga peluang Cuma masih rebutan nih Buat yang ketiga ini Sama Tim-tim yang selama ini Menjadi langganan Di Papa Natas Ini sebenarnya Pertanyaannya bakal sama Arahnya Cuma ini sih Mau ngetes Kangabu aja Jadi Persib AFC lagi gak Tuan depan Bisa aja Kalau berbicara Masalah Persib Tidak ada yang kurang Di Persib gitu kan Tinggal hanya Mencari prestasinya aja Kalau harus ada Di AFC Sebetulnya Tim yang Tim seperti Persib Memang layak harus ada Di sana Karena semuanya Tidak ada yang kurang Apa aja yang kurangnya Tidak ada Tidak ada Pelatihnya Udah mantep Wah Sponsor tinggal datang Iya gak sih Stadion Tinggal pilih Iya Sporter Mau Mau sampai ke ujung dunia Juga ada Ada Iya Kotanya Menunjang Menunjang Manajemennya Sehat Secara Finansial Betul Apalagi yang kurang Sarana Prasarana Infrastruktur Tempat latihan Sudah di depan mata Oh jadi udah mau bikin Training Center juga Atau gimana Harus ditanya kemana Jemen itu Ya Gimana nih Gitu kan Saya mau mancing aja sih Gitu ya Bisa ya Baiknya katanya lengkap nih ya Gupakan ya Ya Training Centernya gimana Ya sih Oke Itu aja sih Ngobdolos sama Kak Ngobo Semoga semuanya Lebih terbuka Ya lebih terbuka Makanya Lebih tau Sudut pandang Ini kan sudut pandang Kita masing-masing ya Jadi tidak pernah ada yang salah Tidak ada yang pernah benar Tapi Semoga yang baik Menjadi harapan kita Yang tidak baik Semoga tidak terjadi ya Yes Oke sukses terus Untuk semua Tukang Ngobo tentunya Sukses terus Dan semoga untuk Liga 1 Kedepannya Bintang-bintang kita Menonton Menonton sebuah Tayangan sepak bola Yang berkualitas Yes Betul sekali itu Itu udah pasti ya Sampai ketemu lagi Di bibit selanjutnya Udah ada makan siangnya Baru inget Ada legend Persita Di depan Yang diam-diam Saat ini Klubnya sudah Di posisi ke-6 Ternyata Kak Walaupun kemarin Kemarin sempet ada Semet ada Yang heboh ya Yang waktu lawan Persikabu Tau gak Osas joget Gimana Persita sekarang Persita Persita dari dulu Juga ketika saya Masih bermain Untuk Tim kebanggaan Warga Kabupaten Tangerah Dari dulu juga Seperti itu Adem-adem aja Mereka itu Kalau bermain Sama tim besar Selalu memberikan perlawanan Iya Waktu bersija juga Iya Kalau bermain Sama tim-tim Yang sepadan Selalu bisa Mengamankan Tiga poin Itu Persita dari dulu Kita bisa Apa ya Bisa Selalu tenang Bermain di sana Kita selalu Enjoy banget Kita bisa Mengeluarkan kemampuan Terbaik kita Itulah Di Persita Dan keluarga besar Yang ada di Persita sekarang Itu orang-orangnya Sangat-sangat ramah Semuanya Dari semua sisi Semua lini Atau pemainnya aja Dari manajemennya Oke Terus dari Kidmannya juga Terus dari Antar pemainnya juga Itu semuanya Baik-baik aja Baik Baik Bukan baik-baik aja Baik-baik Dan sangat Menghormati Satu sama lain Oke Respectnya sangat luar biasa Jadi ketika sekarang Persita tidak diperhitungkan Malah Loh kok jadi Posisi 6 Tiba-tiba Saya gak kaget lagi Karena Persita dulu Kayak gitu Luar biasa Oke Sip Kita makan siang dulu Hey